Menyemprotan air berwarna kali ini dilakukan petugas di Jembatan Tamalan Rea dan Biring Kanaya. Toko non-sembako yang tetap buka disemprot menggunakan air yang sudah dicampur dengan satu warna. Sejumlah pemilik toko yang kedapatan buka hanya bisa pasrah sambil memasukkan barang dagangannya ke dalam dan menutup toko mereka. Sehari sebelumnya petugas juga menyemprot toko non-sembako yang buka. Namun jika masih kedapatan membuka toko, mereka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Penyemprotan air akan terus dilakukan petugas gabungan pada toko non-sembako yang masih terbuka di saat penerapan PSBB di kota Makassar. Hari ketiga kita turun, jadi untuk daerah kota Makassar, terutama di kecamatan Ujung Pandang, terus Pantang Tukang itu, itu sudah hampir sebagian besar tutup. Nah makanya kami ke arah Perintis, Tama Landria ini masih banyak yang buka, terutama toko-toko non-sembako, pakaian dan jual beneka. Nah ini paling tidak menandakan bahwa pemahaman tentang PSBB itu baru merata kepada semua masyarakat, terutama para pengusaha. Karena ini kita bukan diskriminatif. Dan dari kesimpulan itu, bahwa yang menyebabkan terjadinya kontaminasi itu adalah tempat-tempat keramaian, toko-toko, rumah makan dan kedai-kedai kopi. Makanya kita melakukan sosialisasi, tapi ini sudah tidak sosialisasi lagi. Semua toko yang buka kita siram dengan alat pewarna, biar mereka paham. Terima kasih telah menonton!